PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Saya sampai saat ini tujuh kali main, tujuh kali menang. Empat kali menang KO, tiga kali menang angka. Untuk saat ini, ranking saya itu karena hanya saya yang perempuan. Biasa sparring sama laki, persiapan sparring sama laki. Biar dibiasain sparring sama laki supaya nanti pas pertandingan dapat lawan yang lebih bagus, pukulannya keras itu udah gak kaget, udah biasa. Soalnya saya dari dulu, dari kecil suka main sama laki-laki kan. Cowok suka berantem malahan. SMP di sekolah pernah malahan berantem sama cowok. Dia ajek-ajek. VLMI termasuk yang kita berani buat ke tinju prof. Tapi kendala yang kita hadapi adalah tinju prof wanita di Indonesia masih sangat-sangat jarang. Jadi kadang-kadang kalaupun ada, wah pejabat itu korupsi tapi kalau dia mau bantu saya tidak peduli. Yang penting lebih tinggi. Terima kasih. 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 Om, mau gak ikut tinju? Diajaklah, ajak ikut tinju latihan, sampai tahun 2014, kalau gak salah, saya ikut tinju amatir. Paling bangun pagi jam 4, udah bangun, udah siap-siap, jam 4.30 udah lari, jogging, ntar, pas finishnya sampai ke sana, paling kan jam 6. Biasanya pagi itu maksimal 1 sampai 2 jam, kalau misalnya lari pagi, kalau untuk lagi persiapan bisa 10 sampai 12 kilo lari, lari pagi itu biar sehat, mencuci paru-paru juga, sama kalau misalnya pertandingan nanti stamina-nya bagus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Istirahat, udah istirahat, pulang, mandi, masak, kalau ada pakaian kotor yang nyuci dulu ya, nyuci, nyuci terika, sampai jam 12. Kalau orang tua, papa sih setuju-setuju aja sih papa ya, soalnya papa juga suka olahraga tinju, cuman saat itu mama masih agak kurang setuju mungkin karena takut, soalnya saya juga kan perempuan satu-satunya dari tiga bersaudara. Soalnya saya dari dulu, dari kecil suka main sama laki-laki kan, cowok suka berantem malahan. SMP di sekolah pernah malahan berantem sama cowok, diajak-ajak, saya kan gak suka gimana ya, kurang suka kalau adu mulut gitu, gampang kepancing, langsunglah dipukul di tonjok. Mungkin diajaklah ke situ, ayo latihan tinju, ya saya pun ikut-ikut aja. Kalau diamatir sampai tahun 2015, ada banyak perempuan juga waktu itu ikut. Kalau diamatir banyak perempuan. Jam satu, saya udah turun lagi ke tempat latihan. Kalau untuk sepatu sih, kalau untuk latihan biasa sih bebas pakai sepatu latihan. Cuma kalau untuk pertandingan, ada sepatu yang khusus buat tinju. Terus kalau buat tangan, buat latihan, kita masih biasa pakai. Kalau buat latihan, masih pakai handwrap, pakai bendix, ya. Cuma kalau pas pertandingannya, udah pakai kain kasar. Sarung, glove, sama. Kalau untuk gam sil, tapi kalau untuk prop, udah gak pakai pelindung kepala. Latihan dasarnya paling maju-mundur, maju-mundur kepala nurus. Jep straight, jep straight. Sampai udah bagus, baru ditambah lagi program uppercut, adapt-up-nya. Saya southpaw, kidal. Jadi mungkin sampai sekarang masih sementara belajar, tapi lebih ke uppercut kayaknya, uppercut kiri. Latihan paling terberat sih, mungkin pas nurunin berat badan. Saya di lima tiga, bantam. Bantam, kalau di pinju. Soalnya kan kalau misalnya saya, saya di kelas, beratnya lima tiga, terus berat saya misalnya lima tujuh, lima enam, saya harus masukin ke lima tiga. Itu buat nahan, nahan makan, nahan minum. Pokoknya ada puasanya, terus latihannya kan latihan berat. Jadi harus dijaga. Makanya sering-sering ada sparring, seminggu sekali sparring. Biasa sparring sama laki, persiapan sparring sama laki. Biar dibiasain sparring sama laki, supaya nanti pas pertandingan, dapat lawan yang lebih bagus, pukulannya keras, itu udah nggak kaget. Udah biasa. Model, mungkin nekat, tapi lebih ke mental. Cuma nekat kalau nggak ada mental. Juga beda pas latihan sama udah di atas ring. Mentalnya mungkin pas ketemu lawan udah berapa kali main, pas kena pukulan keras jadi dong gitu. Kalau untuk di sasana saya sini setelah pertandingan sih, diusahakan untuk nggak boleh tidur. Semalaman nggak boleh tidur. Harus bergadang pulang, kalau bisa sampai pagi. Itu biar mungkin kan banyak kena pukulan di kepala, bahkan mungkin ada darah-dara buku kan, biar pas habis tanding kena pukulan, kita nggak langsung tidur. Masih ada aktivitasnya. Mungkin buat menurunkan adrenalin, terus memperlancar darah di kepala, soalnya kan pas tanding banyak kena pukul. Tuh. Saya sampai saat ini tujuh kali main, tujuh kali menang. Empat kali menang KO, tiga kali menang angka. Untuk saat ini, ranking satu karena hanya saya yang perempuan. Sabuk WBA-nya masih ada. WBA, WBC. Itu tahun 2018. Itu kejuaraan WBA Asia. Itu lawannya dari Thailand. 10 ronde. Habis 10 ronde full. Menang koin. Untuk sekarang udah lowong, soalnya udah ada yang juara baru. Soalnya saya pas tahun 2018, mungkin hanya dua atau tiga kali mempertahankan. udah terus, udah enggak soalnya mungkin kekurang sponsor. Nama saya Neoson Edward Nenggolan. Kebenaran yang owner sendiri dari Neoson Nenggolan Gym. Saya melihat banyak potensi yang bagus. Akhirnya yang mudah-mudah saya ambil, memberanikan diri buat sasana sendiri. di sasana sendiri ada kurang lebih 11 petinju. Awal-awal ada pelatih, cuma karena seiringnya zaman, bentutan petinju juga, akhirnya petinju senior sendiri yang melatih. Pelmi termasuk yang kita berani buat ke tinju prof, tapi kendala yang kita hadapi adalah tinju prof wanita di Indonesia masih sangat-sangat jarang. Jadi disaat dia ingin mencari lawan, ya kita sendiri yang kepusingan. Jadi harus mencari lawan dari luar, atau Thailand, atau di luar Indonesia yang memang banyak, yang sudah hidup duluan tinju prof wanitanya. Nah itu kendala kita akhirnya untuk mendatangkan petinju dari luar, untuk melawan Pelmi. Pelmi memilih yang memang karir. Makanya tadi yang seperti saya bilang, kalau petinju yang mau memilih karir, dia harus siap menderita. Yang pasti sih kemauannya, kemauannya untuk menderita. Potensi besar dia secara teknis, mental bagus, pukulan bagus, style juga termasuk yang dalam tanah kutip. Bagus karena dia kidal. Jadi kita sangat teliti dan selektif buat memilih lawan dia. Tantangannya, kalau misalnya dari nasional itu, lawan, susah. Susah cari lawannya. Soalnya kalau profesional itu, ada tapi mungkin hanya sekitar 2-3 orang, yang ikut 7 profesional yang perempuan. makanya kalau setiap ada pertandingan itu, harus cari lawan dari luar negeri. Selain lawan, mungkin sponsor. Susah-susah banget buat nyari sponsor buat bikin pertandingan di Indonesia. itu biasanya sih, manager nyari sponsor, promotor, siapa yang mau jadi promotor atau sponsor, buat modalin pertandingan. Manager saya sendiri yang itu, Pak Nielsen Nenggolan, yang modalin semuanya. Ya, idealnya sih sebenarnya kalau memang ada sponsor yang besar, dibuat rutinitas. Satu bulan sekali lah. Terus ada pembibitan. Dari yang 4-rounder, 6-rounder, dari situ kita akan melihat bibit-bibit yang bagus. Peremajaan tinju juga bagus. Kedua, yang senior pun kita akan buat kejuaraan lah mungkin, entah nasional, entah Asia, regional. Buat penyemangat junior-juniornya mungkin, atau tinju pemula. Tinju ini termasuk cabang olahraga, tinju profesional ini yang sangat diminati atau banyak ditonton setelah sepak bola. Tinju profesional ini salah satu olahraga yang sudah menghasilkan juara dunia. Ada LSPK, ada Christian, ada Muhammad Rahman. Tapi kalau bicara bantuan, saya pikir pemerintah belum banyak berbuat, atau mungkin minim berbuat. Kita iri seperti PSSI atau VOLI, ada BUMN yang membantu. Sementara tinju profesional, kita bergerak sendiri, mencari keuangan sendiri, mencari sponsor sendiri, dari mana saja yang bisa masuk. Kalau pribadi saya, akhirnya setelah yang saya jalani, susah mencari sponsor, dalam tanda kutip, ataupun investor, ya akhirnya saya berpikir, yang penting bagaimana cara tinju ini hidup. Jadi kadang-kadang, kalaupun ada, wah pejabat itu korupsi, tapi kalau dia mau bantu, saya tidak peduli. Saya tetap terima, selama dia mau berkorban buat tinju, buat prestasi, buat mengharungkan nama bangsa, saya tidak melihat backgroundnya mereka sebagai investor, atau preman kah, atau koruptor kah, saya tidak melihat itu. Saya akan tetap terima, yang penting lebih tinju. Kalau di istilah kita di komunitas tinju, ya jadi banyak petinju konten sekarang, booming mungkin booming dalam tanda kutip, untuk di level artis. Bagus buat, membangun sport ekonomi khususnya di tinju, jadi mungkin yang pembuat ring, yang pembuat sabuk, wasit hakim, jadi mereka juga, bertugas lagi. Tapi buat atletnya, belum tersentuh sih kalau sendiri. Ya karena lebih besar perhatiannya kepada, selebritis fightnya, daripada ke atletnya. terus kedua, pencapaian kejuaraan yang sangat minim, apalagi yang Hollywood kedua, itu tidak menghasilkan satu gelar pun, dalam pertandingan tersebut. terima kasih. Terus ada yang mau buat pertandingan di Hollywood kan, teman-teman, senior-senior bisa main. Cuman, sangat disayangkan, bayaran petinjunya, nggak sesuai sama bayaran artisnya itu. Soalnya kan katanya mau memajukan tinju profesional Indonesia, tapi bayaran petinju, nggak sesuai sama lelah sama keringat yang kita latihan setiap hari gitu loh. Kita apalagi yang artis sudah susah-susah latihan, pagi, sore, nggak sesuai sama artis. Harapan saya untuk pemerintah sih, lebih memperhatikan tinju profesional, khususnya tinju wanita. Karena untuk saya aja lawannya, buat nyarinya lawannya aja susah gitu loh. Untuk pemerintah setidaknya bisa lebih memperhatikan lagi tinju, apalagi tinju profesional kan di Indonesia, khususnya saya, Perkuan di Indonesia. Untuk tinju profesional baru saya, yang terjun untuk tinju profesional, yang mudah-mudahan ada support, apa bantuan lah dari pemerintah, buat ada event-event pertandingan, buat pertandingan selanjutnya gitu. Eventnya juga nggak perlu event yang besar untuk menghasilkan seorang juara, tapi paling tidak bagaimana manajer pelatih sama petinju itu punya satu ikatan dan satu tujuan yang sama. Si petinju giat berlatih, si pelatih giat melatih, si manajer melihat celah mencari sponsor untuk membuat pertandingan. Seharanya sih kalau untuk yang mau latihan, mental-mental, terus bisa buat untuk jaga diri, khususnya untuk perempuannya. Biar kalau misalnya kemana-mana, ada apa-apa kan bisa, ada bela diri. yang penting latihannya nggak harus, harus paring, harus bertarung. Kita latihan dasar aja, mau pukul, teknik-tekniknya gitu. Bisa belajar teknik, dasar, pukulan, bisa belajar ke saya, bisa. Mungkin kalau di Jakarta, gym-gym yang bagus, yang tempat berhati-berhati untuk dibuka untuk umum, mungkin mereka juga punya petinju, tapi kalau di saat orientasi mereka sudah dalam tanda kutip uang, menerima member, padahal awalnya dia atlet, ya pasti fokusnya juga udah lari. Makanya waktu pas buat sesana ini pun, saya dihadapkan ada dua pilihan, ingin mencari member, atau memang membina atlet. Jadi, ya akhirnya saya pikir membina atlet. Jadi, ya kadang-kadang, tinju ini nggak perlu tempat yang bagus untuk menghasilkan seorang juara.